Jika melihat soal seperti ini, maka kita harus mengetahui cara mencari kecepatan dan percepatan. Kecepatan dapat kita cari dengan cara turunan pertama dari fungsi S dalam T. Sedangkan percepatan kita bisa cari dari turunan pertama fungsi kecepatan atau turunan kedua fungsi jarak, yaitu S dalam T. Nah, di sini kita punya fungsi S dalam T, kemudian ditanyakan kecepatan benda pada saat percepatannya 10 meter per second kuadrat. Berarti pertama-tama kita harus mencari percepatannya, yaitu dengan cara mencari turunan kedua dari fungsi jarak. Sebelumnya, untuk mencari turunan kedua kita perlu mencari turunan pertamanya terlebih dahulu. Berarti kita cari turunan pertama ini sama dengan kecepatan. Maka, 2t pangkat 3 turunannya 2 dikali 3t kuadrat, kemudian t kuadrat turunannya adalah 2t. Maka, turunan pertamanya adalah 6t kuadrat dikurangi 2t. Baru kita bisa mencari turunan keduanya, di mana ini sama dengan percepatannya. Jadi, 6t kuadrat turunannya adalah 6 dikali 2t, kemudian min 2t turunannya adalah min 2. Maka, percepatannya adalah 12t dikurangi 2. Nah, kita tahu saat percepatannya 10, itu kecepatannya berapa? Berarti, kita tulis lebih dahulu, percepatannya itu sama dengan 10. Maka, kita cari t-nya. Jadi, 12t sama dengan 10, min 2-nya kita pindahkan ke ruas kanan, jadi plus 2. Berarti, 12t sama dengan 12, t sama dengan 1. Maka, saat percepatannya 10 itu, pada saat t-nya 1. Sehingga, kita bisa masukkan saja kecepatannya pada saat t sama dengan 1. Berarti, kita masukkan t-nya sama dengan 1 ke fungsi kecepatan kita, di mana turunan pertama dari fungsi S. Berarti, 6 dikali 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1. Sehingga, 6 dikurangi 2 adalah 4 meter per second. Jadi, jawaban kita adalah yang C. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.